Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. What is the most precious thing on Christmas yang kamu dapat? Selalu jawabannya itu. Gini, kalau dari segi momen ya, kalau untuk kado Natal buat aku, dari kecil memang gak terlalu difokusin sama keluarga. Oh ntar ini, jadi kita ngerasa spesial untuk dapat kado. Justru momennya terpenting ya kita kumpulkan sama keluarga. Tapi memang kalau momen berharga dalam hidup aku ya, aku punya asa. Itu merubah-ubah hidup aku. Apa mengubahnya konteks apa? Kedewasaan kah? Perspektif ternyata menjadi ibu itu tidak se-uwu yang suka di media sosial. Welcome to the motherhood. Gimana nih Hedy? Iya, begitulah gitu. Jadi begitu lahir gitu, itu rasanya, aduh gue berdosa banget sama Jopeng. Terutama ya. Sampai akhirnya mulai, oh anak tuh begini ngelatih kesabaran kita, ngelatih dari segi macam-macam deh. Kita harus emosi, kita harus mengerti, kita harus segala macam gitu. Kita mengandi ya, misalnya dari kecil nih kita udah ngajar, ayo ya deh harus sharing ya, begini-begini apa segala macam ya. Kadang-kadang kan banyak orang tua yang cuma sekedar ngasih teori, ternyata bisa dibalikin sama si anak. Kok mama gak gitu sih? Kok gitu sih? gitu dia. Nah itu tuh jadi cerminan banget buat kita gitu loh. Kadang-kadang suka malu sih gitu. Jadi sebenernya anaknya pengen apa dicontohin dulu gitu ya sama orang tuanya, baru efektif. Bener, sampai akhirnya oh iya oke sekarang bukan cuma sekedar kita ngomong, tapi yaudah kita ngelatih semuanya dengan tindakan juga karena anak benar mencontoh gitu. Jadi udah deh semuanya udah bisa jadi lah aku gak terlalu sembrono gitu. Kitanya harus ngerubah diri lah, karena anak ngeliat gitu. Terima kasih. Tisu kepat perkayu ini dihentikan. Tisu kepat perkayu ini dihentikan. A part of Media Group News.